Bukan catatan Bang Jek Bae nih lor Selama tahun 2022 nih BNN Provinsi Jambi sudah mengungkap 28 kasus Tentang narkotika di Provinsi Jambi kita nih Nah, ada 50 orang yang sudah menjadi tersangkau atau ditangkap Nah, dibandingkan tahun sebelumnya Tahun ini meningkat nih lor Itu harus bintang gencar nih Menangkap atau mengungkap peredaran narkotika yang ada di Provinsi Jambi Ini dia pantauan Bang Jek Sepanjang tahun 2022 Badan narkotika Provinsi Jambi berhasil mengungkap 28 kasus narkotika di Provinsi Jambi Dengan total 50 tersangka Terdiri dari 48 laki-laki dan 2 orang perempuan Jumlah pengungkapan ini meningkat dari kasus di tahun 2021 lalu Dari 28 kasus yang berhasil diungkap melalui bidang pemberantasan Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 531 gram sabu-sabu Badan narkotika nasional Provinsi Jambi Badan narkotika nasional Provinsi Jambi Telah mengungkap sebanyak 28 kasus Jadi target untuk tahun 2022 adalah 9 kasus Kita berhasil menekap 28 kasus Tindak bidang bidang narkotika dan psikotropika Dengan tersangka sebanyak 50 orang Dibanding dengan tahun sebelumnya Kasusnya meningkat ya Baik tahun 2020 ke 2021 Termasuk tersangkanya Termasuk juga jumlah barang bukti yang berhasil diamankan Lebih lanjut Berikjan Wisnu menyebut BNNP Jambi terus berkomitmen Memerantas peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi Baik di bidang pemberantasan Maupun bidang pencegahan Berupa sosialisasi kepada masyarakat Tentang bahaya narkotika Dimasan Jaya, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!